Dari tujuan-tujuan ini kita bisa melihat bahwa salah satu fungsi jakat ini untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Dan konsep kepemilikan harta dalam Islam kan jelas sekali. Jadi nggak ada sebenarnya harta hanya dimiliki diri sendiri tapi juga punya dampak sosial. Itu harus. Cilacap ini, koin NU-nya aja per bulan sudah 1,3 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rozali dalam acara Peci dan Kopi. Tersetangan dong. Kita akan bincang mengenai kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif SDGs dan bagaimana zakat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat itu. Telah hadir bersama saya praktisi Mbak Rina Saada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aktif di mana Mbak? Saya sekarang di Lajisno sebagai Wakil Ketua Lajisno. Dan kalau di luar saya di Komisaris Bang Raya. Dan sekaligus saya juga aktif di HKTI sebagai Ketua Umum Pemudatani HKTI. Nggak salah dong saya sebut praktisi itu ya. Sedikit banyak tentang kesejahteraan masyarakat. Profilnya sudah mantap. Yang kedua adalah Mas Ending Syarifuddin. Assalamualaikum Mas Ending. Waalaikumsalam Bang Rojali. Ini selalu mantap Mas Ending. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah. Apa kesibukan ini Mas? Kayaknya Lajisno banyak sekali yang diurus ini. Jadi kalau kita ini sibuknya kalau ditanya sibuk pasti sibuk. Cuman ada duitnya apa enggak itu soal lagi. Kalau soal sibuknya sudah pasti sibuk. Mas Ending dan Mbak Rina kita akan berbincang mengenai zakat. Sekarang waktunya orang membayar zakat. Zakat mal terutama. Zakat fitrah tentunya yang wajib atas semua orang. Lalu kemudian kita mengenal SDGs juga. Sustainable Development Goals. Terus yang kita bicarakan orang NU itu selalu bicara tentang kesejahteraan. Kesejahteraan, kesejahteraan. Saya punya satu pertanyaan. Apa relasi atau korelasi hubungan antara zakat SDGs dan pemberdayaan masyarakat? Kalau kita berbicara zakat ya. Tentu kita melihat dari tujuan zakatnya itu sendiri. Yang pertama kan salah satu tujuan zakat itu untuk mensejahterakan masyarakat. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kemandirian umat ya. Terus yang ketiga yaitu untuk meningkatkan harkat dan martabat sosial di masyarakat. Dari tujuan-tujuan ini kita bisa melihat bahwa salah satu fungsi zakat ini untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Nah kalau dilihat dari potensi di Indonesia itu sendiri, potensi ya, zakat seluruh Indonesia itu bahasnya mencatat ada sekitar 327 triliun. Uang semua. Iya, dari zakat. Nah tetapi yang baru terserap oleh bahasnya itu sekitar 17 triliun. Nah apabila zakat ini bisa dikelola dengan baik, didistribusikan kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan, itu tentu sangat besar pengaruhnya. Kita melihat kan masa-masa pasta pandemi sekarang ini, bahkan kemiskinan juga meningkat, pengangguran meningkat, dan UMKM juga terkendala dalam hal beroperasi. Nah di sini fungsi zakat juga bisa menjadi bagian, bagian yang sangat besar porsinya. Khususnya untuk bantalan sosial, mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Nah kalau hal kaitannya dengan SDGs, ini hubungannya dengan program-program. Kan program-program itu banyak juga dibuat oleh lembaga-lembaga amil zakat yang sudah terakreditasi di Indonesia, contohnya aja Lajisnu ya, yang berhubungan dengan misalnya kesehatan. Terus pendidikan, terus yang ketiga ekonomi, kesejahteraan, dan masih banyak lagi. Nah ini sangat berhubungan erat dengan SDGs. SDGs kan tanpa kelaparan, terus SDGs energi hijau, green energy, terus SDGs juga tanpa kemiskinan, pendidikan, kesehatan. Ini sudah sangat inline dengan program-program yang dijalankan oleh lembaga-lembaga amil zakat yang ada di Indonesia. Jadi pada dasarnya Mbak Rina mengatakan bahwa tujuan dari zakat itu pada dasarnya setelah sejalan dengan SDGs. Ya, dari sisi program yang sudah dijalankan. Saya juga kan di Lajisnu sebagai Wakil Ketua melihat program-programnya ini sudah inline dengan SDGs. Nanti mungkin Pak Ending menjelaskan secara detail lah program-programnya yang sudah dijalankan. Baru mau saya tanyakan. Oke, Mas Ending. Saya tapi ingin ingin nanya dulu tentang pemberdayaan, kesejahteraan, dan zakat. Zakat sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Itu gimana sih, Mas? Ya, makasih Mas Rozali. Saya nyambung aja apa yang sudah disampaikan Mbak Rina. Mbak Rina, poinnya elan vital zakat itu kan dia lahir dari memang semangat ajaran Islam yang memang memberdayakan. Oke. Jadi, kalau bicara zakat itu memang included di dalamnya ya soal transformasi, soal bagaimana orang berdaya. Jadi, memang semangatnya semangat pemberdayaan. Jadi, bahkan lima, empat dari rukun Islam itu selain syahadat ya, semuanya lebih di samping kesalahan individu, tapi juga ada kesalahan sosial. Jadi, ada responsi terhadap dinamika perkembangan sosial bagaimana agama menjadi solusi. Nah, salah satunya zakat ini. Dan konsep kepemilikan harta dalam Islam kan jelas sekali. Jadi, nggak ada sebenarnya harta hanya dimiliki diri sendiri, tapi juga punya dampak sosial. Itu harus memang elan vital dari zakat itu memang elan vital pemberdayaan. Nah, terkait SDGs juga. Saya kira SDGs itu kalau di bahasa santrinya ijma global lah. Ijma global. Ijma global. Oke. Komitmen global untuk gimana caranya kita semua yang melihat problem kemiskinan, problem kelaparan, problem pendidikan, problem kesehatan, 17 tujuan dari SDGs itu, itu kan sebenarnya sangat agama gitu. Sangat Islam banget gitu. Karena di dalamnya, apa, tujuan dari disyariatkan agama itu, itu kan itu di dalamnya termasuk hebdu nafes, hebdu mal, hebdu din, kan itu salah satunya. Bahkan beberapa ulama menganggap bahwa hebdu nafes, menjaga jiwa itu justru lebih tinggi daripada menjaga agama. Karena nggak mungkin kan bagaimana kalau nggak punya jiwanya sakit, nggak mungkin bisa jaga agama, nggak mungkin bisa jaga keturunan, nggak mungkin bisa jaga yang lainnya gitu. Jadi, basically, yang utama itu justru menjaga jiwa. Dan itu sejalan semuanya. Sudah sejalan dengan komitmen agama dan SDGs itu saya kira inline tadi yang disampaikan, Mbak Rina tadi. Berarti inline sudah, apa namanya, SDGs dan tujuan agama itu. Nah, zakat ini gimana, mas, potensinya ketika kita bicara, tadi disebutkan di data di awal, seandainya, ini kita berandai-andai, yang sekarang kan 17 triliun. Yang sudah dikelola, mas, mas. Yang sudah dikelola, yang tidak dikelola, ada 290. Iya, memang luar biasa ya kalau lihat potensi zakat itu, seperti yang sudah disampaikan di laporan Basnas itu, itu luar biasa. Ini kan masih banyak yang tidak dikelola. Karena ternyata, masih apa, di mindsetnya masyarakat umum kita itu, mereka lebih mau zakatnya langsung ke mustahik. Tidak melalui lembaga perantara sepertilah, seperti kita itu. Oke, saya mau garis, mau clear-kan dulu. Tidak terkelola itu karena sebagian masyarakat, sebagian besar, itu langsung memberikan. Langsung. Artinya, tidak terkelola itu sebenarnya tidak tercatat di pencatatan. Betul. Betul ya. Betul sama satunya itu. Karena sebagian mungkin masjid, ada yang ngumpulkan, tapi tidak tercatat. Masjid jumlahnya tentu sangat banyak ya. Nah, berarti tantangannya itu adalah bagaimana kita mendokumentasikan itu, mencatat itu sehingga bisa terorganisasi. Mungkin kalau di isu perbankan, ekonomi, ada istilahnya GRC ya. Governance, tata kelola. Jadi, tantangannya buat kita justru di internal LAS harus punya tata kelola yang baik. Sehingga tidak perlu lagi terjadi apa yang pernah di tangga sebelah, ada kejadian yang justru mengebohkan. Yang mana itu? Banyak soalnya. Ada lembaga LAS yang kemarin, tahun kemarin ada masalah kan, dan diban izinnya oleh pemerintah karena ada masalah tata kelolanya. Lalu yang kedua soal manajemen risikonya. Kita tahu bahwa kan ada syariah komplain. Karena ini tanggung jawab, dana umat kan harus disampaikan, disampaikan betul kepada penerima manfaat, kepada mustahik. Karena, apalagi kalau di LAS itu sangat rigid ya. Karena Kiai itu di kita, terkait soal syariah komplain, itu sangat rigid. Jadi, kita hanya kan manajemen dari pengelolaan zakat hanya diambil dari jata amil, yang 12,5%. Konon di beberapa tempat yang lain, itu jatah mustahik yang lain juga dimasukkan di manajemen. Sehingga, kalau lebih banyak untuk kepentingan manajemen, mereka bisa kelola, bisa memaksimalkan. Tapi kita nggak boleh, sama Kiai-Kiai kita nggak boleh. Karena di LAS, karena basicnya NU, ada kita tahu syarat dan rukun, ada catatan-catatan keagamaan yang harus dipatuhi oleh penyelenggaran. Yang melototin kita, Dewan Pengawas Syariah di internal, juga dari PBNU. Dari PBNU. Oke, menarik sekali pembukaan kita. Menarik sekali. Saya tertarik untuk mendalami angka ini. Apa sih yang menjadi tantangan kita sehingga manajerial kita di laporan itu, kita itu maksudnya Indonesia secara umum ya, karena dari data Basnas itu, katakan dana yang bisa kita kelola bersama-sama kan, itu tidak cuma satu lembaga kan, tapi beberapa lembaga yang laporannya dikumpulkan gitu ya, ke Basnas. Sehingga dana yang terkelola dari potensi itu sangat jauh. What happened? Jadi saya tadi sepakat ya dengan dikatakan Pak Ending, banyak masyarakat-masyarakat kita ini, gitu kan, yang menyalurkannya secara kelompok-kelompok kecil. Dan pendistribusiannya langsung kemustahik, gitu kan. Jadi belum terkelola oleh lembaga-lembaga Amil Zakat yang sudah terakreditasi. Itu yang pertama, kan belum terkelola dengan baik itu salah satunya itu. Terus yang kedua juga, untuk lembaga Amil Zakat ini yang menjadi PR terbesar, gitu kan, karena banyak sekali cabang-cabangnya ya. Saya katakan contohnya misalnya di Lazisnu. Di Lazisnu sendiri kan tersebar di 26 provinsi ya, terus ada di 29 negara ya. Dan itu masing-masing mempunyai laporan sendiri-sendiri. Terpisah. Terpisah. Nah, dengan sekarang ya, dengan adanya teknologi, inovasi, dana, dan sebagainya, makanya untuk lembaga Amil Zakat supaya terkoordinasi menjadi satu pintu, satu data, dan intinya itu bisa membantu masyarakat dalam menghimpun dana, baik perhimpunan maupun untuk pendistribusiannya. Penyalurannya. Ya, penyalurannya. Terus yang kedua, ya, kendala yang kedua adalah, yang namanya lembaga Amil Zakat, ya, lembaga penghimpun dana, baik zakat, infak, sedekah ini, salah satu landasan utamanya yaitu trust. Trust. Kepercayaan dari masyarakat. Betul, betul. Bagaimana salah satunya lembaga Amil Zakat itu aman secara syariah, misalnya. Terus yang kedua aman secara regulasinya. Yang ketiga, aman secara NKRI-nya lah. Aman secara, ah, oke. Ya kan? Nah, aman secara syariah itu bagaimana tahapan pengumpulannya, gitu. Terus penerimanya, lalu pengelolaannya seperti apa. Secara syariahnya bisa dikatakan aman, gitu. Terus yang kedua, aman secara regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, misalnya. Ya. Supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian yang tadi disampaikan oleh Pak Ending, misalnya di kasus lembaga-lembaga yang sebelumnya, gitu. Terus ketiga, aman secara NKRI. Jadi maksud aman secara NKRI itu, masyarakat yang menghimpun dana di bawah, penyalurannya harus jelas. Jangan sampai nanti hasil dari pengumpulan ini kontraproduktif, gitu. Misalnya disaluruhkan perompok teroris, misalnya gitu. Ya, itu salah satunya, gitu. Ya, ya, ya. Nah, ini makanya harus terintegrasi itu seperti itu. Supaya nanti kelihatan kan transparan. Funding resourcenya, sumber dananya, lalu distribusinya kemana kan jelas, gitu. Siap, 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 siap. Ini menarik sekali. Nah, kalau boleh tahu, Pak Ending, di LASIS sendiri, dalam rangka, apa sih yang dilakukan dalam rangka SDGs ini menjadi tools untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat? Ya, kita ada lima pilar ya program itu. Ada pilar pendidikan namanya no care cerdas. Ada pilar ekonomi namanya no care berdaya. Ada pilar kesehatan namanya no care sehat. Ada pilar dakwah dan kemanusiaan namanya no care damai. Terus ada pilar lingkungan namanya no care hijau. Ini sudah SDGs banget. Iya, makanya. Jadi, kalau melihat pilar-pilar kita itu. Jadi, program itu nanti disesuaikan dengan bagaimana nanti ada dampaknya di masing-masing itu. Memang Mas Rozali tantangannya itu kalau di pemberdayaan itu, kan dua kalau filantropi, apalagi zakat ya, yang karitatif sama yang sustainable. Karitatif itu? Karitatif seperti nasi beras. Jadi, kalau kayak zakat vita, kalau kayak vidyah kan nggak bisa harus nasi makanan kan. Langsung ya beras. Jadi, bentuknya harus berupa makanan. Jadi, nggak bisa untuk pemberdayaan. Kalau yang zakat, kalau yang zakat ini, pemberdayaan itu juga tidak mudah. Karena butuh effort yang luar biasa. Karena misalnya, kalau di Kiai kita, karena begitu kita ketatnya, karena kita pakai syafi'iyah, dan ikhtiatnya, kehati-hatiannya tinggi, maka, misalnya nih, kalau pemberdayaan. Jadi, kita spesifik ke aspek yang kira-kira punya dampak panjang, punya nafas panjang. Bahkan kita coba misalnya modelnya, strateginya, kita memberdayakan orang yang sudah punya usaha. Tapi skalanya masih kecil, UMKM. Mikro misalnya. Tapi, orang yang punya usaha itu, kita kembangkan agar mereka lebih, apa namanya, lebih berkembang dari sisi modalnya, dan sebagainya. Lalu, mereka nanti ada sistem mentoring. Jadi, ini tidak mudah kalau kita skemakan dalam model, apa namanya, pemberdayaan yang dampak panjang. Kenapa? Misalnya, pertanyaannya. kalau misalnya ada monitoring evaluasi, karena kita pendampingan. Monitoring evaluasi diambilkan dari dana apa? Boleh nggak dari dana zakatnya? Atau dari jatah amil? Nah, kalau diambil jatah amil kan berarti semakin banyak program yang kita kelola, kita jatah amilnya semakin habis. Nah, ini yang memang lagi dicarikan strateginya, gimana cari model pemberdayaan yang kira-kira sama-sama tidak mengurangi kemampuan SDM kita, manajemen kita untuk mengelola aspek pemberdayaan yang sifatnya sustain. Iya, ya? Iya, itu satu pertanyaan. Sementara kita, Dewan Pengawas Sharia kita, Kiai kita mengatakan, itu nggak boleh ngambil dari zakat. Dari zakat yang memang untuk mustahil. Pindah mata boleh nggak masih? Jadi yang gitu-gitu kadang memang unik gitu. Dan makanya kalau di NU itu memang nilai hikmatnya harus lebih tinggi. Nggak boleh di sini berkarir. Jadi nilainya, nilainya nyari uangnya di luar, tapi di begitu kelasi snobel, kita kayak, Mbak Dina nih atau teman-teman, kan ada yang semuanya hasil hampir aktif di luar semua pengurus tuh. Kecuali yang manajemen ya. Nah, kalau yang ditanya, ini tadi gambaran, apa namanya, teorinya di atas kertasnya, begitu. Kalau yang praktikal, misalnya yang sudah dilakukan lazis dalam lima pilar itu, kira-kira bisa disebutin nggak salah satu? Banyak ya. Karena gini, kita tahu bahwa memang yang kedua problem di lazisnu itu soal kelincahan lembaga. Karena kita ini kan lembaga. Lembaga di SK oleh PBNU. Lembaga di daerah, di provinsi, di wilayah, itu di SK oleh PWNU. Ditunjuk oleh PWNU. Iya, SK-nya dari PWNU. Sehingga kita nggak punya instruksi ke bawah. Nah, sekarang karena dengan izin operasional dari teman-teman perwakilan kita di apa, di lazisnu PWNU. Oke. Dan PCN, USK-nya dari kita, izin operasional untuk ngelola zakat itu, itu dari kita. Oke. Sehingga kita bisa instruksi lah. Dan inisiatif daerahnya itu kuat di kita itu. Seperti, seperti umumnya NU lah. Hmm, ya. Inisiatif lokalnya kuat. Tadi kita sedanglah dalam proses mengkonsolidasi, setidaknya dari sisi keuangan dan pelaporan ada satu dashboard nasional yang sedang kita siapkan nih. Oke. Sekarang kita develop gimana caranya real-time perolehan masing-masing wilayah, perwakilan wilayah, dan cabang sampai ke apa, ranting, itu kita tahu. Terkonsolidasi gitu ya? Iya, terkonsolidasi. Itu kalau sudah itu terkonsolidasi, sudah satunya sebenarnya. Artinya dalam konteks dari core business kita, kalau kita mau jualan, dalam tanda kutip ya, itu sangat luar biasa dampaknya. Dan, ini beberapa program misalnya ya, kita ambil contoh yang, yang champion. Iya. program champion kayak di Cilacap. Di Cilacap itu bahkan, ada seribu pendampingan, kelompok, pengrajin tas. Ini klasisnya Cilacap? Klasisnya Cilacap. Oke. Dia punya dampingan sekitar seribu, ibu-ibu, pengrajin tas dari, enceng gondok. Echeng gondok. Echeng gondok dan debok pisang itu, apa namanya? Oh, iya. Pelepah pisang. Itu sudah ekspor, Pak. Sudah ekspor. Itu, beberapa yang lain, misalnya kayak Jawa Tengah, ada yang, apa, bikin usaha, rom, apa, gerobak, bantu gerobak, sama modal, teman-teman yang, maaf, defable. Jadi, mereka dikasih jualan, terus dikasih, apa, gerobak, sama modal, usaha. Memang masih usaha kecil ya. Dan beberapa yang lain, saya kira luar biasa. Termasuk, saya kira yang Cilacap itu, luar biasa. Termasuk, Cilacap ini, koin NU-nya aja, per bulan sudah 1,3 miliar. 1,3 miliar? 1,3 miliar. Apa yang membedakan Cilacap dengan yang tidak Cilacap? Cilacap ini relatif maju, karena terkonsolidasi. Kuncinya itu dikonsolidasinya. Cilacap ini relatif maju, karena terkonsolidasi. Kuncinya itu dikonsolidasinya. Berarti ada orang. Jadi, NU-nya, dari atas ke bawah, satu komando. Jadi, dari NU-PC-nya, sama lembaga-lembaga itu, jadi mereka sudah berbagi setiap bulan, dari perolehan 1,3, dari koin NU itu, sudah dibagi jatahnya. Misalnya, LP Ma'arim berapa, Lak Pesedam berapa. Jadi, mereka jadi kayak Raja Menyaknya, Lazisnu lah. Memang fokus, memang di, di, apa namanya, di, di, di filantropi. Donasi semua di, nggak boleh lembaga lain melakukan donasi, semua melalui satu pintu di Lazisnu. Menarik. Nah, ini yang sedang kita upayakan juga. Dan ini instruksinya PBNU begitu. Ini, ini menarik kalau, apa, apa, itu bisa di, di copy paste-kan ya. Iya, betul. Di tempat-tempat lain. Oke, nah, ini, ini di Lazis ini, kan sudah banyak sekali mbak ya, apa, yang dikerjakan ya. Tadi pilar-pilarnya sudah mencerminkan SDGs, terus, apa namanya, prakteknya ada base practices, sudah begitu. Kalau, kalau misalnya, saya mau menarik mbak dari pengurus Lazis ini, coba dilihat dari luar nih, biar tahu, biar bisa melihat potensinya, potensi, apa namanya, kita bicara trust, kita bicara trust, apa, pengumpulan dana, dari mbak misalnya, sebagai orang, sebagai salah satu komisaris. Apa sih yang diperlukan oleh Lazis sekarang? Sehingga, apa, perusahaan, terus, donatur orang yang mau berdonasi, itu lebih nyaman untuk mempercayai Lazis. Jadi, tadi kan berawal dari trust. Ya, bagaimana cara kita membangun trust. Dan bagaimana cara kita membangun trust. Misalnya kan, saya mengambil contoh lah, salah satu lembaga Amel Zakat Lazis itu lah contohnya. Lazis itu kan mempunyai, apa ya, bukan slogan, tapi memang yang menjadi pegangan Lazis itu adalah mantap ya. Mantap itu misalnya modern, akuntabel, terus transparan, amanah, dan profesional. Nah, dari sini, misalnya dari sisi modern, jadi lembaga Amel itu melakukan transformasi. Sekarang kan sudah, ini ya, transformasi ke arah digital misalnya. Tadi dashboard nasional itu misalnya contohnya. Karena digitalisasi itu, salah satunya adalah untuk transparansi juga. Memudahkan dan transparansi. Kita bisa melihat, apa, source fundingnya dari mana. Uang yang dikumpulkan jumlahnya berapa, dan yang disalurkan berapa, dan program-program yang dibentuk apa saja. Itu bisa dilihat ya. Real time. Real time. Dan semua orang bisa akses itu semua. Terus dari akuntabel, karena akuntabel itu bisa dilihat karena lembaga Amel Zakat itu, selain ada auditornya secara internal, juga ada audit eksternalnya. Misalnya dari KAP. Lajis itu kan sudah ada ya, dari KAP audit. KAP itu adalah? Kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik. Yang dapat, yang mengeluarkan opini WTP. Iya, WTP. Wajar. Tahun 2021 WTP. Itu salah satu contoh ya, Lajis, yang memang sudah mempunyai KAP, terus sudah mempunyai juga WTP kan, WTP dari kantor akuntan publik. Terus dari sisi profesionalitas. Nah, SDM-SDM yang ada di lembaga Amel itu, baiknya memang sudah terakreditasi ya. Misalnya dari lembaga profesi, ataupun dari lembaga, ya lembaga profesi, BNSP misalnya ya, untuk Amel-Amel ini. Supaya, baik itu mitra-mitra strategis, ataupun lembaga-lembaga lain yang ingin bekerjasama, menjadikan lembaga Amel ini satu pilihan utama dalam hal bersinergi, baik dalam pengumpulan, maupun pendistribusian. Oke. Sudah mengarah ke situ ya? Sudah mengarah ke sana. Sudah mengarah ke situ. Sudah mengarah ke situ. Karena, artinya, ketika berbicara zakat, SDGs, dan pemberdayaan ini, simpelnya, semakin banyak zakat yang bisa kita konsolidasi, semakin besar peluang kita melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan, betul. Dan semakin besar juga kita apa namanya, menyelesaikan challenge-challenge, goals-goal di dalam SDGs. Berarti challenge-nya ada di membangun trust kepada publik. Nah, ini menarik. Saya tertarik untuk masuk ke dalam Lazis sekarang. Masuk ke dalam Lazis. Bagaimana dia mem-branding dirinya untuk menjadi lebih dipercaya, lebih trusted oleh Pak B. Bahkan di luar NU. Kalau orang NU kan, masalahnya biasanya kan dia nggak punya duit untuk donasi besar. Yang di luar NU, ada strategi khusus nggak? Ini mau nggak mau dari sisi management ya? Jadi misalnya harus menerapkan ISO. ISO sudah ada kan? 2015, 2016 kalau nggak salah. Terus yang kedua, kita dapat beberapa penghargaan. Dan terakhir dari Basnas, kita pengumpul terbaik. Baru 2 minggu yang lalu. Pengumpul terbaik itu kita berhasil mengumpulkan berapa atau cara ngumpulin kita yang baik? Kalau dalam konsolitisasi nasional, perolehan kita itu kan 1,7 triliun. 1,7 triliun per? Satu nasional. Nasional. Pusat dan daerah. Iya, maksudnya dalam satu tahun. Setahun. 1,7? 1,7. Itu duit semua itu. Itu duit semua. Bukan godong itu. Jadi, dasar sebenarnya. Kalau lihat potensinya ya. Indonesia di, sudah dua kali kan, terpilih sebagai negara paling dermawan. Oh iya, betul. Iya kan? Nah itu, ternyata faktornya itu karena faktor agama. Betul. Yang paling kuat itu kenapa di Indonesia selalu terdepan di giving index-nya, global giving index-nya itu, itu karena faktor agama. Nah yang kedua, saya kira tadi, selain soal manajemen di internal, tapi soal di fundraising-nya. Makanya sekarang kan kita sudah banyak mengembangkan kerjasama dengan Sopi, Bukalapak, Indomaret, kemarin juga kita dengan BSI, dengan BCA, yang memudahkan bagi, apa namanya, Muzaki, para donatur, untuk bisa, dengan, apa namanya, hanya dengan jajet, dia bisa langsung bisa berdonasi. Dan, tadi yang disampaikan oleh Mbak Rina, bahwa digitalisasi itu sebenarnya soal membangun trust juga. Karena, mudah, pihak donatur juga mudah untuk mengecek sejauh mana. Kita misalnya perolehan di, kalau di Sopi, bahkan di NoCare ID kita kan sudah ada crowdfunding-nya. Dan itu bisa dibuka. Dan sewaktu-waktu, makanya, setiap tahun kita sudah minta ada opini, apa namanya, WTP dari Kantor Akuntan Publik Independent. Dan, itu selalu diupayakan. Ini menunjukkan bahwa kita memang terpercaya gitu. Lalu yang kedua, dari Kementerian Agama, kan kita juga ada audit syariah. Ada audit. Ada audit syariah. Jadi, selain internal, eksternal, ada audit syariah. Ada audit syariah. Tiga lapis audit. Audit syariah itu tengah-tengah terkait tadi yang disampaikan Mbak Rina soal aman syariah tadi itu. Jadi, audit syariahnya sudah sesuai syariah apa enggak? Sesuai fikir apa enggak nih? Apa yang sudah dikelola oleh Lazismo. Alhamdulillah, enggak ada masalah gitu. Dan setiap per tiga bulan, tiga bulan, tribulanan, terus per setengah tahun, per enam bulan, dan akhir tahun, kita laporan ke Basnas. Dan laporan tribulan, enam bulan, dan akhir tahun itu, semua harus ke AP dulu. Di audit independen dulu. Baru diserahkan ke orang. Jadi, sangat rigid sebenarnya. Jadi, kita itu berlapis-lapis ya. Dari sisi syariahnya kemenat, Dewan Pengaus Syariah dan PBNU, dari sisi keuangan, laporan keuangan, kita harus laporan rutin dengan Basnas. Berarti ini artinya secara internal perapiannya sudah bagus, sudah menuju ke situ, tinggal kempen keluar. Kempen keluar. Itu yang bisa saya bantu, Mas Kempen. Makanya perlu endorsement toko-toko, misalnya. Ini tadi kita lagi ketemu untuk Mbak, siapa? Mbak Nana, Nana Syihab, bisa meng-endorse. Ini kita lagi, lagi keliling. Ini rencana, mungkin mudah-mudahan minggu depan sudah ketemu lagi dengan Mbak, siapa Mas? Mas Deddy Kossbuser. Mas Deddy Kossbuser. Ini tadi lagi, kemarin kan sudah pernah. Kita coba panggil-panggil lagi, terutama yang memang, yang punya podcast agak gede-gede itu. Misalnya kayak Habib Ja'far, ya kan? Iya, betul. Jadi kita coba nantilah. Ini harus sudah mulai, Mas Rozali. Betul, betul. Dan saya kira kalau mau ambil potensi filantropi di kalangan alat milenial dan gen Z itu luar biasa sebenarnya. Dengan jajet dia bisa cepat. Dan sekarang laporan info dari Al-Fara itu semakin tinggi anak-anak muda itu untuk berdonasi. Zakat dan donasi. Laporan info dari Al-Fara itu semakin tinggi anak-anak muda itu untuk berdonasi. zakat dan donasi. Betul, betul, betul. Ya, karena kemarin beberapa waktu lalu juga kita wawancara dengan CEO Al-Fara yang kita kenal bersama itu. Hasanuddin Ali dan dia bilang bahwa anak-anak gen Z keinginan untuk membantu orang lainnya sangat tinggi. Nah, oke. Ini menarik sekali. Tadi disebutkan bahwa Lazis mendapatkan berhasil mengelola 1,7 triliun di tahun 2021. Itu trennya gimana dari tahun ke tahun? Eh, naik. Luar biasa naik. Bisa disebutkan naiknya berapa persen? Sekitar naiknya 10 persen, 20 persen. Detailnya saya lupa. Kalau tahun kemarin, eh, tahun 2020 kalau nggak salah 1,3 ya. Oke. 1,3. Ini 1,7 kan luar biasa. Iya, iya, iya. Itu 2021 lebih tengah pandemi ya? Iya, tengah pandemi. Terus itu anehnya itu Indonesia itu pandemi bukannya orang tambah medit tuh tapi tambah semangat berdonasinya tinggi malah. Berarti itu tadi mas teorinya. Jangan-jangan mbak. Ketika kondisi lagi memburuk keinginan orang untuk berdonasi lebih tinggi. Nah, itu tadi disampaikan kan survei dari Alvara bahwa masyarakat Indonesia mayoritas itu dermawan. Jadi dengan potensi yang besar didukung dengan budaya di Indonesia yang masyarakatnya itu senang untuk bergotong royong. Jadi ini bagaimana bisa lembaga-lembaga Amir Zakat yang sudah terakreditasi ini mengelola ini dengan baik. Apalagi tadi disampaikan bahwa Indonesia sedang mengalami bonus demografi ini. Betul, betul. Bonus demografi nanti 2045 itu akan ada masyarakat-masyarakat yang produktif. Jadi dari sekarang bagaimana kita memberikan pendidikan atau meliterasi masyarakat khususnya anak-anak muda untuk cerdas dalam berzakat. Cerdas dalam berzakat itu yang pertama adalah kita memilih lembaga zakat yang memang sudah terakreditasi dan terpercaya. Bagaimana cara tahunya itu Pak? Cara tahunya yang tadi misalnya lembaga Amir Zakatnya sudah terakreditasi oleh misalnya oleh Kementerian Agama atau belum. Terus yang kedua dari sisi laporan keuangannya ada audit internal atau KAP misalnya. Terus yang ketiga transparansi dari bidang pendistribusiannya seperti apa. Makanya ini transformasi ke digital itu sangat penting supaya masyarakat di Indonesia khususnya anak-anak muda kan biasanya melihatnya dari HP itu. Mereka bisa tahu oh uang yang saya sumbangkan ini tidak lari kemana-mana tetapi terdistribusikan secara tepat sasaran. Kalau saya lihat ini saya bicara dari perspektif saya sebagai campaigner ada beberapa apa namanya yang dalam hal itu lazis itu kurang kalau ada apa gitu langsung Palestina itu itu memang apa itu artinya itu itu dia cepat dia jadi ini kan Gu Zaya pernah bilang menjual kalau mau kaya gampang katanya Gu Zaya bikin lembaga amil jual fotonya orang-orang itu gitu-gitu itu kan sensitif ya itu ya kalau di kita memang itu ada etikanya sebenarnya di filantropi maksudnya batasan antara etika makanya dibatasi gak boleh misalnya mendramatisir korban apa penyintas bencana itu dengan lalu misalnya mendramatisir di campaignnya itu sebenarnya gak boleh oke nah ini memang unik ya memang trennya itu kalau Mas Rozali misalnya lihat di setiap ada bencana itu biasanya di bulan-bulan pertama rame di bulan-bulan pertama rame oke lembaga-lembaga itu turun atas nama apa-apa kita gak tahu ya tapi nah Lazisnu ini sebagai pengalaman misalnya untuk gempa di sumbar kita ini tahun kemarin tuh masih ada program ke sumbar setelah berapa lama setelah berapa setelah 3-4 tahun kan setelah 3-4 tahun masih ada program di sana ngapain ya itu itulah kita pengen benar-benar kawal gitu jangan sampai ini kan ada orang begitu mobilisasi dananya tinggi di kan orang semangat untuk menyumbangnya itu kan di hari-hari pertama di masa-masa gempa yang darurat itu tanggap darurat itu kan tinggi tinggi betul sampai lihat misalnya di Cianjur kemarin kita turun ya dan sampai sekarang kita lagi masih kawal program di sana kemarin kita bikin Huntara Hunian Sementara Hunian Sementara betul terus MCK Cimka Darurat kemudian Moshollah Masjid Darurat sama Madrasa Darurat ini kan mereka gak bisa apa namanya per hari ini ini kan masih berlanjut lagi setelah Lebaran kita akan turun lagi dan itu setelah berapa bulan kan setelah ini betul karena kan kita gini ya kalau kita orang NU ini kan orang kampung juga jadi suasana kebatinan kita begitu tahu orang susah itu ya seperti kita sendiri gitu kalau kalau bahasa sastrawan Tertusuk padamu terluka terluka padaku jadi begitu melihat saudara-saudara kita di kampung itu kena musibah sedahsat itu kita membayangkan yang kena itu keluarga kita karena begitu dekatnya suasana kebatinan kita dengan suasana orang-orang di bawah itu nah NU harusnya memang begitu makanya jangan kalau orang lain mungkin melihat oh ada orang susah ini bisa di dikapitalisasi ini ini di foto kan sering kalau diperhatikan misalnya di bencana-bencana tanggap darurat itu itu banyak yang berkeliaran cuman modalnya modal apa ambulan doang keliling gak ada gak ada apa-apanya di dalam nah yang gini-gini ini kan kita hindari betul gitu iya iya karena saya saya tertarik bertanya karena waktu itu Gus Yahya itu ketua umum kita itu pernah bilang gue gampang kalau mau kayak kan iya betul gue gampang kalau mau kaya jadi badan amil ini ngumpulkan donasi jual kesengsaraan orang lain tapi dikitar dilarang itu mas dilarang ada moral betul gak boleh oke ini menarik nah walaupun toh walaupun begitu kita memang PR-nya adalah kita punya sekitar 100 juta warga ini iya apa-apa yang ada dari sebagai pengelola zakat ini mas Rozali apa saya tambahin ya kita ini sejak berdiri 2004 itu sampai sekarang sudah sekitar 53 juta penerima manfaat dari program kita 53 juta banyak ya lumayan kalau nyalek sudah jadi ini tuh oke jadi gimana Pak kita ada punya jutaan sampai ratusan juta orang yang apa yang anggota yang leader dia mau jadi donator ataupun dia penerima apa yang Anda lihat dari angka sebanyak itu jadi potensinya 100 juta warganah diyin kita bayangkan dari 100 juta itu berapa muhsinin berapa muzaki berapa munfik yang ikut serta dalam hal apa namanya penghipunan zakat yang ikut serta turut menyumbang untuk zakat infak atau sedekah jadi tinggal bagaimana satu lembaga misalnya lembaga lazis ini mengelolanya secara profesional lalu pendistribusiannya juga secara profesional kalau secara distribusi saya melihatkan sudah tidak sulit lagi sebetulnya karena kan PBNU mempunyai lembaga-lembaga juga di bawahnya ada lembaga kesehatan lembaga pendidikan lembaga penanggulangan bencana dan lain sebagainya sehingga ketika lazis membuat program dari lembaga-lembaga ini yang menjalankan dan kita kan sudah fundraisernya yang menghimpun dananya sehingga ada lembaga-lembaga yang mendistribusikan dari sisi programnya nah ini luar biasa sekali tadi yang sampaikan Pak Ending ada sekitar 51 juta 53 juta yang sudah di apa namanya terdistribusi ke 53 juta itu nah dijen semua itu mas jadi berapa persen berapa persen sumbang sih NU ya dalam hal pengentasan kemiskinan melalui zakat ini ini luar biasa oke luar biasa ini peluangnya besar tentu dan tentu ini pekerjaan pekerjaan wah itu siap mas itu itu tantangan besar itu tantangan besar karena begitu orang langsung dipikirannya zakat lazis itu akan cepat itu itu dasyat perlu sihirnya sihirnya media oke mas Ending dan mbak Rina terima kasih terima kasih atas kehadirannya atas bincang-bincangnya menarik sekali obrolan kita hari ini ada beberapa hal yang bisa kita petik bersama diantaranya adalah dari tema ini kita sudah tahu bahwa zakat tujuan zakat itu sudah in line sekali dengan SDGs yang memang untuk diantaranya adalah untuk pemberdayaan masyarakat kita untuk apa namanya kesejahteraan masyarakat lalu kemudian kita masih punya banyak sekali potensi yang bisa kita kita garap untuk dikonsolidasi pengelolaan zakatnya melalui lembaga amil zakat dan tentu catatannya kepada teman-teman adalah pilihlah lembaga amil zakat yang sudah mempunyai kredibilitas yang baik Anda harus literate dalam hal itu mengecek mana lembaga yang bagus mana yang odong-odong sehingga donasi Anda terdistribusikan kepada para mustahik yang ketiga potensi zakat pengumpulan zakat pendistribusian di era digital itu sangat mudah dengan dengan adanya beberapa fasilitas yang yang sudah terbuka untuk umum jika Anda mau berdonasi ke Lazis Anda bisa melalui websitenya Lazisno atau melalui platform yang bekerja sama dengan Lazis ada ada banyak sekali perbankan bekerja sama dengan Lazis toko retail Indomaret Alfamart saya sebut nama bekerja dengan Lazis sampai kantor beritanya NU Online itu bekerja sama dengan Lazis Anda bisa pilih diantaranya ada pendatang baru Nukes juga bekerja sama dengan Lazis itu menunjukkan bahwa pabrik sangat mempercayai Lazis dan untuk pendistribusiannya juga sudah sangat mudah karena di Lazis mempunyai jaringan yang luas sekali melalui baik melalui jaringannya Lazis sendiri ataupun melalui jaringan keluarga besar Nahdlatul Ulama dimana Anda bisa melihat ada ada bencana di satu tempat disitu NU akan turun melalui Lazis LPBI Banser dan itu terjadi setiap saat artinya Anda tidak perlu meragukan bahwa Lazis ini mendistribusikan sumbangan Anda atau donasi Anda ke tempat yang benar dari penjagaannya Lazis dijaga oleh beberapa layer misalnya auditor internal eksternal terus dari PBNU sendiri yang isinya para kiai hampir bisa dipastikan tidak akan ada masalah mengenai hukumnya mungkin ada pembaharuan-pembaharuan apa namanya perkembangan zaman yang harus diadaptasi oleh teknologi dan kemudian disahkan hukumnya bukan begitu terima kasih atas waktunya jangan lupa tonton konten-konten edukasi yang lain yang akan kita kembangkan kerjasama dengan Lazisnu Wallahul Mu'afiq ila komitori Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Warahmatullahi Wabarakatuh